Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa istri AKBP Dodi Prawiran Negara mengungkapkan adanya skenario atau upaya Teddy Minahasa untuk lolos dari jerat hukum yang tengah dihadapinya. Teddy Minahasa disebut bahkan beberapa kali menghubungi istri Dodi Prawiran Negara dan mendesak agar Dodi mengikuti skenario yang disiapkan. Persidangan kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa kembali berlanjut dengan terdakwa Linda Puji Astuti dan Dodi Prawiran Negara. Hari ini tim hukum menghadirkan dua saksi yang meringankan Dodi Prawiran Negara, yakni Irjenpol Purnawirawan Maman Suprapman dan Rahma Dharma Putri, yang merupakan istri Dodi Prawiran Negara. Dalam keterangannya, Rahma menjelaskan adanya upaya atau desakan dari Teddy Minahasa agar Dodi mau mengikuti skenario yang disiapkan agar terhindar dari jerat hukum. Pada waktu itu Pak TM menelpon saya, sore waktu itu nelponnya. Nah, intinya sih Pak Dodi diminta untuk jadi satu dengan Pak TM, jadi satu lawyer di Hendrioso di Ningrat dan mencabut kuasa dari Pak Adriel. Di situ juga disampaikan untuk kita buang badan ke Arif. Terus kemudian ada juga di situ kata-kata Pak TM, paksa Dodi untuk menandatangani surat kuasa tersebut, penggantian surat kuasa gitu. Agar Pak Hendrioso bisa segera masuk ke dalam tahanan narkoba bertemu dengan Pak Dodi. Ada tekanan ataupun ancaman di balik permintaan yang dilakukan Pak Sedi itu? Pemaksaan sih ada, ada di situ. Paksa, kata-kata paksa itu diulang berkali-kali sama Pak TM. Sementara Maman Supratman yang merupakan ayah dari terdakwa Dodi tidak kuasa menahan tangis saat memberi keterangan di persidangan. Tidak ada, Pak Yang Mulia. Memang mohon izin Yang Mulia. Sejak kejadian itu, istri dan anak-anak saya Melarang saya untuk baca koran. Untuk mendengar berita Dan untuk buka Youtube Begitu Yang Mulia. Dengan adanya keterangan dari dua saksi hari ini, tim kuasa hukum terdakwa optimis bisa meringankan hukuman terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.